Our Daily Bread Ministries mempersembahkan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Dalam Perlindungan Tuhan dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abi Melek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, yang menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlahkan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari Masmur Pasal yang ke-34, ayat yang ke-13 dan ke-15. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Kebahagiaan Abadi, ditulis oleh David Roper. Sering kita mendengar bahwa kebahagiaan akan kita alami ketika kita melakukan segala sesuatu dengan cara kita sendiri. Namun itu tidak benar. Pandangan seperti itu hanya membawa kita pada rasa hampa, kegelisahan, dan kekecewaan. Penyair, W.H. Auden, mengamati orang-orang yang berusaha mencari pelarian dalam kesenangan. Ia menulis tentang mereka, tersesat di hutan lebat, bagai anak-anak yang takut malam, tak pernah merasa senang atau tenang. Daud pernah menulis masmur tentang mengobati ketakutan dan ketidakbahagiaan kita. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kebahagiaan dialami ketika kita melakukan segala sesuatu dengan cara Allah, dan kebenaran dari fakta tersebut dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Daud menulis bahwa muka orang yang memandang kepada Allah akan berseri-seri. Cobalah dan Anda akan melihat hasilnya. Itulah yang dimaksudkan Daud saat berkata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita berkata aku baru mau percaya setelah aku melihatnya. Begitulah cara kita mengetahui segala sesuatu di dunia ini. Buktikan dahulu, maka saya akan percaya. Allah mengatakan yang sebaliknya, percaya dulu baru melihat. Kecaplah, lalu Anda akan melihat. Percayalah pada firman Tuhan. Lakukanlah apa yang dikendaki Allah untuk Anda lakukan dan Anda akan melihat. Dia akan memberi Anda anugerah untuk melakukan hal yang benar. Bahkan lebih lagi, Dia memberikan dirinya sendiri. Satu-satunya sumber kebaikan dan kebahagiaan abadi yang dibawanya bagi kita. Tuhan terkadang kami hanya perlu berdoa. Nah, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah kami untuk mempercayaimu dengan melakukan apa yang telah kau percayakan untuk kami kerjakan hari ini. Sahabat Udibian dikasih Kristus, ingatlah kita berbahagia ketika kita melakukan hal yang benar. Bagi Anda yang berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin setiap triwulan, Anda dapat menghubungi Our Daily Bread Ministries melalui telpon 021-2902-8950 atau fax 021-5435-1975 atau email indonesia.podb.org Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.